Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Apa kabar sahabat Gilbi semuanya Semoga semuanya sehat Dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin Allahumma amin Bentar bentar ini aku penasaran sama ibunya ini nih Kita tanya dulu Ibu Assalamualaikum Ibu mau nanya ke askar ya Kenapa Itu mau tawaf sa'i Mau tawaf sa'i Mau umrah Sini dulu Ibu mau tawaf dan sa'i Tawafnya udah selesai Tinggal itunya Sa'i Saya maaf ya di video Tadi saya lagi bikin video Pas lihat ibunya mau tanya askar Saya langsung samperin Karena nanti ibu pasti nanyanya pakai bahasa Indonesia ya Ibu dalam keadaan senang umrah Ambil mikotnya di mana? Ambil mikotnya? Ambil mikotnya? Enggak saya sendirian Kan kalau umrah itu kan harus ambil mikot Saya kerjanya disini Oh ya Allah Udah ambil mikot dari jedah apa di Mekah? Enggak biasa Karena itu lah Enggak tahu lupa Oh ya tuh Mau ke tempat sa'i Ya Allah ternyata ibunya kerja disini Ya Allah Orang mana bu? Orang Madura Madura Banyak banget orang Madura yang kerja disini ya bu Semuanya dimana-mana Dimana-mana Turun Turun eskalator Meskipun bang ladet Dari mana-mana kerja disini Ini ternyata ibunya kerja disini Ibu aku pikir itu Ibu jemaah umrah loh Iya Memang tadi pergi ke kakak saya Lagi umrah Yang terbulang saya kembali kesini lagi Oh ya Allah Udah berapa tahun ibu kerja disini? Ya corona itu Corona 2000 2000 berarti Tahun 2000 Yang waktu corona 2000 kan 2000 Corona ya 3 tahun Berarti ibu baru 3 tahun kerja disini Ya Allah Sehat ya bu Semoga panjang umur Semoga majikannya Baik Semoga majikannya gak pelit Semoga berkah Sehat selalu Kebetulan kakaknya ibu itu lagi umrah Ya Udah nemuin Ya udah Dia saya antar pulang Hasilnya saya kembali lagi Karena bulan belum selesai Oh iya Kasian dia nyantuk katanya Gak biasa Gak biasa kalau orang mau tidur Kalau orang sini kan Melek Iya melek malam Mikan hape Iya siang jadi malam Malam jadi siang kalau orang sini Kalau saya mah biasa nyantuk Jam Mahrib Udah sholat isa itu tidur Bangun jam 2 Kadang-kadang Mulai kerjanya jam 2 malam Iya Nunggun subuk Oh iya Nunggun hati-hati Biar gak sholat Biar gak sholat Iya Kalau tidurnya Itu Tidur jam 2-3 Dan gak sholat Gak bangun Nanti kebablasan ya Iya Ibu sekarang saya mau Anterin kemana ini Mau sholat Mau ke tempat sa'i Iya Mau ke tempat sa'i Nanti ibu sa'i Safa marwah 7 kali Udah gitu nanti ibu pulang Ke rumah majikan Gak istilahkan nunggun sholat Nanti Nanti kalau udah Ibu kok Malah ke atas Apa Malah ke atas tadi Lawafnya udah selesai Udah Udah alhamdulillah Jadi sekarang mau ke tempat sa'inya ya Iya Ya udah Sama-sama lho bu Karena capek Ngeliat kakak saya tuh sakit Ya Allah Nelfon dulu Bagi Jadi Nanya kakak yang Di Madura Bagi juga Ibu berarti Udah lama Gak ketemu kakak Baru ketemu lagi Sekarang pas umrah ya Alhamdulillah Bisa ketemu ya Ya dicari Dicari di hotelnya Tadi malam juga Oh Itunya mati HPnya Nelfonnya mati Ya megang Kan kalau di rumah Megang punya majikan Heavy Ibu Ibu kerjanya Baru pertama ke Saudi Pas Corona Apa sebelumnya Memang pernah kerja di Saudi Iya kembalinya Corona Oh dulu pernah Dari tahun berapa Pokoknya Saya 18 tahun Disini Masya Allah Berarti ibu Dari gadis Kerja disini Enggak Disana kan Saya umurnya berapa 5 Ini sekarang 5 Berarti ibu Waktu pertama Kerja disini Usianya Masih 40 30 30 30 Ya Udah Udah tua Aku ini Ya Allah Anak aku Seperti kamu Oh berarti saya Seperti anak ibu Aku udah punya cucu Oh ya Allah Masih abad muda Ya Allah Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting ibu sehat Aku masang gigi lagi Yang penting ibu sehat Ya kalau saya masih sehat Alhamdulillah Tapi kaki saya rusak Kenapa Kenapa kakinya bu Kenapa kakinya bu Kenapa kaki ibu Coba duduk bu Ke pinggir dulu bu Nih Duduk dulu Kenapa kaki ibu Gak boleh dari Coba Oh ya Allah Seperti kapalannya bu Yang dikasih Pasti Pasti Salap ya Salap Terus gak sembuh-sembuh Sakit gak ini Kalau kena air Sakit Kalau ini jalan Sakit Kerasa sakit gak Ini mumpung disini Balur sama air zam-zam Air zam-zam Mandi tiap hari Air medina Yang ngalir Tiap hari Semoga ini Jadi pelepur dosa Eh ini ibu Keras banget ya Oh ke tangan ibu Penyakit kulit ya bu Coba lihat tangan ibu Terutamanya keluar Itu saya Kan kembar Oh ibu tuh Anak kembar Perempuan sama laki Oh yang lakinya Yang ganteng Oh masyarakat Saya keluar ini Gak ada kulitnya Oh Ini tangan yang ini Makan ini Gak sembuh-sembuh Oh iya Gak apa-apa lah bu Yang penting ibu sehat Satunya Satunya Oh yang ini aja Yang keras ya bu Kena sabun Kena klorok Ini jadi perih Gak Enggak Enggak Yaudah Yuk Saya lanjut yuk Ya Allah Ibu dikasih Penyakit kayak gini Karena Allah tahu Karena ibu mampu Jadi pelepur dosa ya Walaupun ibu punya Penyakit kulit yang kayak Tulit tebal kayak gitu Semoga jadi Belep-belep Iya memang disini bu Bukan di atas Saya mau tahu Saya Mau saya Iya kesini Ibu Kalau mau saya Tulisannya itu Tumasa Lewat ke sana Ayo sama saya anterin Tenang aja saya tahu Insya Allah Saya tahu Sehat yang penting ibu Amin Semoga Dilancarkan Rezekinya Terus Umurnya panjang Amin Berarti ibu total Kerja disini Udah hampir mau 20 tahun Dung ya 83 Ibu 83 udah kerja Kesini Nah saya belum lahir Ibu 83 Anak aku Umur 28 tahun Oh lagi digasil tuh Lagi dibersihin Lewat sini Alhamdulillah ibu punya majikan Baik ya Diizinin Buat keluar sendirian ya Iya Kata ditanyain Kamu punya Bantu dulu ya Disuluh kerja terus Enggak disolat-olat Masya Allah Bagus Jadi malah Majikannya yang ingetin Sholat Alhamdulillah Orangnya Tapi gak Gak kaya Tapi orangnya Kaya Kaya hati Iman Kalau kaya Harta mah Bisa habis Percuma Kaya harta Tapi Ahlak sama Akidahnya Gak ada Percuma ya bu Nanti sholat Belum selesai Suruh bikin sahih Si madamnya ya Iya kan Orang Teman-teman Bu Nih Nanti lagi Saya kasih tau Ini kan pintu Multazam ya bu Pintu Kaabah Dari pintu Kaabah ini Ibu jangan ke atas Jangan kemana Ibu langsung lurus Tulisannya ini nih Nah Tulisannya ini Terus bisa juga Yang lewat Almasa itu Bisa Ya Yuk Sama-sama Saya anterin Sampai keliatan Bukit sofanya Takutnya ibu Salah belok lagi Insya Allah Mudah-mudahan Allah yang mendukat Amin Nah ini ya bu Tandanya yang hijau ini Almasa Tuh masa Berarti ibu ini Katanya Udah pernah Kerja 13 tahun Pulang ke Indonesia Balik lagi Pas 2020 ya Berarti ibu total Kerja di Arab Saudi 20 tahunan ya Sampai sekarang ya Insya Allah Ibu semoga Cepat sehat ya Kulitnya Walaupun gak Amin Ibu kan suka Bersih-bersih toilet Kan itu pake kolorok Kering gak Sarung tangan Tapi pasti tetep perih Enggak 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 Cuman kulitnya aja Tebel Hanya kulitnya Hanya kulitnya aja Seperti Namanya itu Katanya orang Madik Ya Minal Terima kasih Terima kasih Padat banget hari ini Ini padat banget karena hari ini hari Jumat Hari libur ya Bu Jadi di Masjidil Haram ini sangat amat padat Ini kita mau ke tempat sai aja Pintu pertamanya ditutup Jadi kita lewat kesini Nah ini tempat sai nya ya Bu Ibu sayangnya malah di lantai 2 Ibu gak apa-apa ya Mau di bawah aja Yaudah yuk muter Ibunya katanya sayangnya mau di bawah Yang keliatan bukitnya ya Bu Yaudah yuk muter lagi Mudah-mudahan gak ditutup yang sebelah sana ya Yuk sini Bu Rame banget Mudah-mudahan yang disana gak ditutup Soalnya Ibu sayangnya mau yang di lantai bawah Yang kelihatan bukit safa dan marwahnya Ibu nanti disini sampai Jumatan Mungkin sudah selesai Oh berarti seharian Karena tadi malam Ibu tidur dimana Disini Di Masjidil Haram Ke hotel tadi malam jam Diam di hotel Terus jam 3 Terus langsung ke Haram Tuh Bu harusnya kesini Nah Nah harusnya kesini Sai itu Tapi ditutup Tuh Jadi Ibu harus kesini Mau gak mau Ini kan biasa sahabat Kalau mau Itu kan kesini Tapi ini ditutup Jadi mau gak mau Ibu harus kesini Gak apa-apa ya Iya gak apa-apa Ya balik lagi Sama-sama Nanti Ibu bisa sendiri Bisa Bisa Masa udah puluhan tahun disini Gak bisa ya Bu Insya Allah bisa Iya Cuman ibunya tadi kepikiran kakaknya yang lagi sakit Jadinya ibunya gak konsentrasi ya Yang gak bisa sholat hari ini Lagi halangan Ya orang sakit namanya Sakit halangan Kalau sakit tetap harus sholat Gak boleh gak sholat Itu kemarin gak jatuh Jatuh dimana Karena itu udah puyeng gitu Ibu kalau sakit Wajib masih sholat Sholatnya sambil duduk Gak ke masjid maksudnya Oh kasihan Semoga cepat sembuh ya Amin Ini karena di Masjidil Haram ini sangat padat Jadi Semua jemaah Diarahkan untuk Sa'i di lantai 2 Ibunya tadi pengen Sa'i di lantai 1 Tapi Gak bisa Karena ditutup Tadi kelihatan sendiri Ya makanya gak sayap Kekasar makanya Kekasar di dalam masjid ya Kan biasanya bukan ini Iya Nih ibu Floor of masa Ibu Dari sini Naik Udah naik Langsung ke tempat sa'i Mau saya antar juga Nah Dari sini langsung Udah tempat sa'i Atas itu Ya Atas itu udah langsung tempat sa'i Ya Nanti ibu turunnya hati-hati Ibu bisa sama saya ditinggal Udah sampai ya Tinggal naik langsung sa'i Hati-hati ya Salim Hati-hati ya Assalamualaikum ibu Assalamualaikum Hati-hati Fiammanillah Hati-hati ibu Bu hati-hati ya bu Duh ya Allah kasihan ibu Hati-hati ya bu Bismillah Duh ibu Alhamdulillah Aku gak ikut ke atas ya Karena Enggak umrah Dan Alhamdulillah Sudah sampai ke tempat sa'inya Doain ya sahabat-sahabat Untuk ibu yang tadi aku Aduh aku lupa lagi namanya Siapa ibu yang tadi tuh Pokoknya doakan Untuk ibu yang tadi Semoga ibu yang tadi diberikan kesehatan Diberikan umur panjang Semoga ibu yang tadi diberikan kesembuhan Atau sakit kulitnya Semoga ibu yang tadi Diberikan Kebahagiaan dunia akhirat Rezekinya berlimpah Majikannya tambah sayang sama ibu Umi Gebi mau langsung keluar dari Masjidil Haram Dan ini Yang umrah dialihkan Untuk sa'i di lantai 2 Dari Masjidil Haram Tanah Susi Mekah Umi Gebi pamit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh